Tentang perjuangan cinta para selebriti Raffi Ahmad akhirnya dikunjungi Yuni Syara di BNN kemarin Tapi ada apa dengan Raffi yang tidak mau menerima Yuni dan mengembalikan semua pemberian Yuni? Benarkah tidak ada lagi cinta Raffi untuk Yuni? Ami Kanita Ibu dan Raffi akhirnya angkat bicara eksklusif dari Studio Intense tentang keadaan Raffi di dalam tahanan BNN Seperti apa jeritan Ibu Ami melihat Raffi yang akan merayakan ulang tahunnya di dalam tahanan besok? Tentang Ibu Ami yang tampak masih tak menerima kenyataan Raffi ditahan, seperti apa perjuangan Ibu dan Raffi untuk masalah yang dialami Raffi anaknya? Berbeda dengan kisah Raffi, seperti apa kesedihan Ibas dan Alia ketika buah hati yang masih kecil jatuh sakit dan harus dioperasi? Seperti apa pula kisah dari olah Ramlan yang berulang tahun, tapi sang suami tercinta jatuh sakit? Simak kisah selengkapnya tentang perjuangan cinta para selebriti hanya di Intense Apa kabar pemirsa? Selama satu jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intense Menyajikan kabar terkini terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara Intense Sempat menuai misteri karena tidak kunjung membesuk mantan kekasihnya Raffi Ahmad yang sedang berada di dalam tahanan BNN Kemarin Yuni Syara yang baru saja pulang umroh akhirnya datang ke BNN Konflik pun tampaknya seperti tak terhindarkan karena Raffi ternyata tidak mau menerima dan menemui Yuni Ada apa dibalik penolakan Raffi Ahmad atas kunjungan Yuni Syara? Benarkah sudah tidak ada lagi cinta dari Raffi Ahmad untuk Yuni Syara? Sampai jumpa di video selanjutnya Kisah penuh teka-teki justru baru mencuat pas kekunjungan Yuni ke BNN Ternyata mendapat sikap penolakan dari Raffi Melalui pengacara terbarunya yakni Hot Masi Tompul Raffi menyampaikan keberatannya untuk menemui Yuni dengan pesan yang juga mengandung teka-teki Ada apa sebenarnya dengan Yuni? Hingga Raffi yang dulu terlihat masih mengharapkan cintanya Ternyata sekarang malahan menolak bertemu Yuni Pertemuan dramatis tidak ada Karena pertemuannya tidak ada Bukan soal izin tidak izin Raffi berkeberatan untuk ketemu Alasannya begini, saya kutip nih kalimatnya Sampaikan sama Yuni Yuni sudah tahu apa yang dia perbuat terhadap saya Saya tidak tambah, saya tidak kurangi Saya ulangi Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya Saya tidak bicara soal jebak menjebak nih Jangan ditambah-tambah Pokoknya pesannya saya tidak mau bertemu sama Yuni Kenapa? Sampaikan sama dia Dia tahu apa yang telah dia perbuat untuk saya Kata Raffi Penolakan Raffi untuk tidak bertemu Yuni Menyisakan pertanyaan besar Bukankah Raffi selalu welcome dengan sahabat yang datang mengunjunginya Bukankah Raffi menerima baik pula adik Yuni Syara Yaitu Chris Dayanti Yang datang bersama Raul Lemos beberapa waktu lalu Entahlah Tapi tidak hanya menolak untuk bertemu Yuni Sejumlah bawaan Yuni seperti buku dan sejadah Juga ternyata ditolak oleh Raffi Buku dikasih, sajadah dikasih Tapi tidak diterima Dikembalikan dengan ucapan Tolong doakan saja Ada apa sebenarnya antara Yuni dan Raffi Sehingga Raffi benar-benar tidak ingin menemui Yuni Yuni yang datang bersama pengacara pribadinya Yaitu Minola Sebayang Tampak tak ingin berkomentar tentang penolakan Raffi Yuni sendiri hanya mengeluarkan pernyataan Bahwa kedatangannya ke BNN adalah semata-mata Hanya untuk memenuhi janjinya bertemu Raffi Pasca menjalani umroh Apakah hal bertemu mantan kekasihnya itu Memang hanya soal pemenuhan janji? Kemana support yang diberikan Yuni kepada Raffi Seperti saat masih menjadi kekasih dulu Saya menepati janji saya Setelah pulang umroh Saya akan melihat Raffi Dan saya tepati janji saya Semalam saya pulang dari umroh Saya datang ke BNN pada siang hari ini Oh enggak, pokoknya waktu kami turun Kebetulan ketemu siapa Yuni Dengan pengacaranya kita jelaskan baik-baik Bahwa Raffi belum mau menerima Tidak menerima Dengan pesan itu tadi Itu yang saya bilang Saya tidak boleh menilai raut wajah orang Kalau saya bicara ini dianggap Suaranya keras marah-marah Padahal memang orang Batak suaranya keras Penolakan Raffi untuk tidak bertemu Yuni Memang menyisakan teka-teki yang besar Apakah semua itu terkait sikap Yuni Yang seolah tidak peduli pada Raffi Pasca ditangkap PNN Entahlah Tapi saat Raffi baru ditangkap PNN Yuni memang sibuk melakukan pembuatan video klipnya Ditanya tentang Raffi kala itu Yuni pun hanya menjawab singkat Bahwa kondisi dirinya dan Raffi Ternyata sudah kehilangan kontak Sehingga Yuni pun tidak lagi tahu menau tentang Raffi Saya sudah bukan jadi pacarnya Raffi Saya benar-benar lost contact dengan dia Sudah hampir 4 bulan Jadi saya betul-betul tidak tahu Cuma saya terprihatin dan mudah-mudahan semuanya cepat selesai Tapi seakan ditekan oleh begitu banyak pertanyaan tentang ketidakmunculannya di BNN untuk menyenguk Raffi Yuni pun beberapa waktu lalu akhirnya berjanji melalui status di Twitter Untuk menyenguk Raffi pasca pulang umrah Niat Yuni itu ditegaskan lagi oleh sang adik Chris Dayanti Saat datang menyenguk Raffi beberapa hari lalu Ya Yuni ditit salam untuk Raffi supaya sholat Yuni masih umrah ya Maksudnya mudah-mudahan dia pulang umrah Bisa langsung ke sini Ini begini Untuk kepentingan klien saya Saya akan melakukan semua yang sesuai dengan aturan hukum Kalau klien saya bilang tidak mau ketemu seseorang Saya sampaikan Dan saya sampaikan kepada penyidik-penyidik BNN Orang itu tidak boleh ketemu Kenapa? Karena klien saya tidak mau bertemu Entah apa sebenarnya yang membuat Raffi tidak mau bertemu Yuni Yang jelas penolakan Raffi kemarin memunculkan teka-teki Dan di tengah kondisi Raffi yang seolah tidak menentu di dalam tahanan kemarin Hadir eksklusif di studio intens Ibundar Raffi Ahmad Yaitu Ami Kanita Kepada para pemirsa intens Ibundar Raffi ini pun akhirnya angkat bicara Tentang kondisi Raffi di dalam tahanan Serta kegundahannya akan keadaan anaknya itu Seperti apa jeritan hati Ami Kanita Ibundar Raffi? Simak eksklusif Hanya di intens setelah jadah berikut Jangan kemana-mana Pada hari itu kayaknya udah ngebleng gelap Pokoknya udah hitam lah semua Sedih amat sangat sedih Lepas dari konflik Yuni Raffi Ami Kanita Ibundar Raffi Akhirnya angkat bicara terkait kondisi Raffi di dalam tahanan BNN Seperti apa derita hati Ibundar Raffi melihat anaknya dililit masalah? Bagaimana jeritan hati Ami Kanita jelang besok Raffi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-26 di dalam tahanan Simak jeritan hati Ibundar Raffi eksklusif dari Studio Inten sesaat lagi